Telah terjadi orang tenggelam di Kecamatan Selemadek Barat tepatnya di aliran Sungai Tukat Balian, yang termasuk Banjar Dinas Lalanglinggah, Desa Lalanglinggah, Kecamaran Selemadek Barat Kabupaten Tabanan. Waktu kejadian, pada hari Minggu, tanggal 16 April tahun 2023 pukul 16.15 Wita, dilaporkan pada hari Minggu tanggal 16 April tahun 2023 pukul 16.20 Wita. Korban 1. Iputu Pasek Wirasaputra, lahir, Denpasar, 24 November 2009, Laki, Hindu, Bali, Pelajar, Alamat Jalan Gunung Agung Gang 1A No.10 Denpasar, Banjar Mertayasa, Pemecutan Kajah, Denpasar Utara. Dalam keadaan tenggelam dan belum ditemukan. 2. Ima De Sujana, 47 tahun laki, Hindu, Bali, Alamat Jalan Gunung Agung Gang 1A No.10 Denpasar, Banjar Mertayasa, Pemecutan Kajah, Denpasar Utara. Dalam keadaan selamat. 3. ADRA VINDRA Ananda, laki, 8 tahun alamat Jalan Gunung Agung Gang 1A No.10 Denpasar, Banjar Mertayasa, dalam keadaan selamat Pemecutan Kajah, Denpasar Utara. 4. Ninyoman Sumartini, perempuan, umur 44 tahun Hindu, Bali, Alamat Jalan Raya Sesetan Gang Taman Sari No.3 Sesetan Denpasar Selatan. Dalam keadaan selamat. 5. Iputu Sintia Dewi, per, 36 tahun Hindu, Bali, Alamat Jalan Gunung Agung Gang 1A No.10 Denpasar, Banjar Mertayasa, Pemecutan Kajah, Denpasar Utara. Dalam keadaan selamat. 6. Iputu Seputra, ST, laki, 49 tahun Hindu, Bali, Wira Swasta, Alamat Jalan Raya Sesetan Gang Taman Sari No.3 Sesetan Denpasar Selatan. Dalam keadaan selamat. 7. Iputu J. Satyawira Tama NUGRAGA, 16 tahun, laki, Hindu, pelajar, Alamat Jalan Raya Sesetan Gang Taman Sari No.3 Sesetan Denpasar Selatan. Dalam keadaan selamat. 8. Nima Dewi Diamarta NUGRAHAYANI, perempuan, 11 tahun, Hindu, Bali, pelajar, Alamat Jalan Raya Sesetan Gang Taman Sari No.3 Sesetan Denpasar Selatan. Dalam keadaan selamat. Saksi-saksi. 1. Muhammad Zalim, 35 Teh, Laki-Laki, Islam, Jawa, Buruh Proyek, Alamat KTP Dusun Mayang, Kelurahan Mayang, Kap Jember, Alamat Tinggal Banjar Dinas Pengeragoan, Desa Pengeragian, Kej, Pekutatan, Kej. Jemberana, TLP, 081350985728 2. Nurul Hadi, 24 Teh, Laki-Laki, Islam, Jawa, Buruh Proyek, Dusun Sokaan, Kelkaranganyar, Kej Kerejingan, Kap Probolinggo Jatim, 3. IGD Madeari Ermawan, 24 Teh, Laki-Laki, Hindu, Bali, Pelajar, Alamat Banjar Dinas Kutuh, Desa Lalang Linggah, Selbar, 085738007930 Kronologis Pada hari Minggu 16 April 2023 sekira jam 16 Wita datang dua kendaraan mobil APV dan mobil Wuling dengan rombongan beberapa orang sebanyak delapan orang masing-masing mobil terdiri dari empat orang Dari rombongan tersebut terdiri dari empat dewasa dan empat anak-anak dengan kelamin laki lima orang dan perempuan tiga orang dengan pakaian sembahyang adat Hindu untuk melaksanakan persembahyangan melukat di dalam aliran air muara sungai Tukat Balian Dan dari kedelapan orang tersebut dua orang berada di pinggir aliran sungai dan masih sisa enam orang dalam muara yang saat itu aliran sungai masih dangkal Dan tiba-tiba datang ombak besar dari arah laut dan mendorong ke enam orang tersebut yang ada dalam aliran muara sungai ke arah utara menuju aliran sungai Tukat Balian pada bagian dalam Dan saat itulah kejadian tersebut dilihat oleh saksi-saksi dan warga sekitar dan selanjutnya berusaha diberi pertolongan dengan cara memberikan lemparan bambu dan kayu ke arah korban untuk dapat memberikan pertolongan Dan dari pertolongan tersebut dapat diselamatkan sebanyak tujuh orang dan masih satu orang korban laki-laki yang tidak terselamatkan dan tenggelam dalam aliran sungai Tukat Balian yang sampai saat ini belum ditemukan Kejadian tersebut masih dalam penanganan dan dalam pencarian korban dari warga dan satuan polair Polres Tabanan dan BPBD Terima kasih